Ya, Pak Wakil, kaitan dengan sidak alun-alun pamulang kali ini, Pak? Ya, saya controlling ya setelah lebaran. Sebarang kan banyak sekali masyarakat memanfaatkan alun-alun pamulang, dengan apalagi dalam bulan suci Ramadan banyak yang apa. Kegiatan di sini, lalu juga banyak yang ngabung kurit dan lain sebagainya. Saya kembali di Jalal. Ini kan masih masa perawatan. Dari pihak pengkantor ada sampai-sampai di Juri. Sebetulnya kalau aturannya sih nggak boleh dipakai. Cuman kan kita nggak mungkin tutup alun-alun pamulang sampai Juri, yaudah nggak apa-apa dimanfaatkan. Karena itu ini kita memang mencuk masyarakat juga. Nanti insya Allah apa saja yang ada kekurangan, tadi kita sudah berikan dengan Pak Kepala Jinas Relhak, sama Pak Sekis Bangunan juga. Apa-apa saja yang kurang atau yang perlu diperbaiki, ya itu akan kita lakukan mungkin setelah bulan Juri, setelah masa retensi selesai, setelah terima dari pihak pengkantor selesai. Nanti kita tetap dirapikan. Mulai dari penerangan, ada pohon juga, vegetasi, saya juga agak sedih juga sih. Ada masyarakat mungkin atau pengunjung yang masih belum paham bahwa rumput nggak boleh diinjak. Nanti diinjak akhirnya ada kerusakannya. Nanti kita diperbaiki, tapi juga mungkin ada pemasangan pagar yang pendek gitu, supaya orang jangan melintas barangan meninjak taman. Ya Pak, menjawab geluhan dari masyarakat Pak, dengan adanya oknum nih Pak, yang kadang mengambil keuntungan pribadi dan masalah parkir nih. Laporkan, kalau ini kan ada poonsek, laporkan ke polisi. Jadi kalau ada oknum yang mengatasnamakan, minta uang berapa puluh ribu laporkan, biar nanti tidak ditindak oleh kapalat penegang. Kalau nggak, laporkan kepada kami ke Kecamatan. Jadi menurut saya lebih baik sekiranya laporkan. Ada orangnya, ada bukti ya, laporkan sekiranya. Karena memang tidak boleh. Saya menyampaikan ke Pak Sekcam juga, apa namanya, bahwa di sini belum ada aturannya, belum ada izinnya berkaitu retribusi ya, harus ada pengelola. Kalau itu kan harus melalui mekanisme Dinas Perubangan ataupun Kecamatan misalnya. Kalau misalnya ada yang liar, pematok, harga misalkan untuk parking dan lain sebagainya, itu laporkan. Harga itu ditindak oleh aparat penegang hukum, dan itu memang sudah menjadi perhatian. Kemarin saya sempat ngobrol juga dengan Anitres Krim, Polres, ya terhadap pemungutan pangkir-pangkirlian itu, ya silahkan. Tindak. Kalau misalkan bandar dikasih tahu sekali, dua kali, gak mempan, yaudah. Berarti memang siap-siap berhadapan dengan perkarah hukum. Aduh, kan?